Banget, Maluku, Gorontalo, Purwakarta, Cirebon, Depot, Depok, Jogja, Malembang, Jakarta, Sukabumi. Wah, keren-keren banget ini. Semua pada hadir lagi. Pasti nggak sabar buat belajar lagi. Salam kenal ya, Bontang, Medan, Lukasi, Tanggerang. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman semua. Selamat bergabung lagi bagi yang baru gebung. Terima kasih sudah tetap semangat untuk mengikuti sampai materi terakhir I'm Connect Academy Batch 1 pada malam hari ini. Harus semangat terus dan lebih baik lagi ya. Ngomong-ngomong, komunikasi adalah salah satu interaksi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, bagaimana dengan mengkomunikasikan melalui berbicara di depan forum, halayak umum, atau bahkan dengan orang-orang yang jumlahnya cukup banyak? Bagaimana caranya biar nggak demam panggung, pede, bicara yang tidak terbata-bata, serta informasinya tersampaikan dengan efektif oleh para pendengar? Pas banget nih, kali ini kita akan bahas itu. Public speaking, ternyata hal ini selalu dibutuhkan oleh setiap orang di berbagai profesi, di berbagai pekerjaan, bahkan dalam organisasi sekalipun. Dan ternyata, keterampilan ini bisa lalu dipelajari. Saya yakin dan percaya, tentunya teman-teman yang hadir di sini, dimanapun kalian berada, sudah dan harus siap menerima dan belajar ilmu baru ya. Tapi, sebelum itu, ada beberapa tata tertib yang wajib kita patuhi dan laksanakan demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini. Kita baca dulu tata tertibnya bareng-bareng ya. Mana nih tata tertibnya? Tata tertib peserta, I'm Connect Academy. Yang pertama, peserta dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta, jika ketahuan akan di-kick dari grup, karena akan dilakukan presensi peserta. Yang kedua, peserta wajib memasuki acara 15 menit sebelum dimulai. Kemudian, selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan menyalakan microphone. Kemudian, peserta wajib menyalakan microphone dan on-cam saat bertanya atau menanggapi, namun izin terlebih dahulu ke moderator. Lalu, peserta wajib mematikan microphone dan hanya menyalakan kamera saat menyanyikan Indonesia Raya dan pemutaran video tentang pendidikan. Lalu, peserta yang ingin bertanya langsung, izin bertanya di room chat Zoom ke moderator yang akan memilih pertanyaannya. Peserta dengan pertanyaan antar pilih, diperbolehkan mengirimkan pertanyaannya melalui room chat Zoom jika ada kendala. Peserta mengikuti rangkaian I'm Connect Academy sebagai syarat sertifikat setelah sesi selesai. Peserta jangan lupa melakukan screenshot wajib dengan resumber dan materinya saat mengikuti sesi. Di akhir acara, peserta wajib mengisi presensi dengan men-screenshot saat awal masuk hingga saat keluar atau selesai acara. Lalu, peserta wajib mengumpulkan resume setelah acara selesai paling lambat sebelum pukul 23.59. Dan yang terakhir, peserta membuat Instastory dengan batas maksimal 1 jam setelah acara selesai dan tag IG I'm Connect ID. Dilihat dari tata tertib, jangan lupa yang baru masuk, langsung screenshot buat nanti presensi ya. Oke. Memasuki acara yang ditunggu-tunggu nih, ada yang udah familiar atau bahkan kenal dengan pembicara kita hari ini? Akhirnya, akhirnya kali ini hadir pembicara cantik kita, karena dari kemarin pembicaranya cowok-cowok terus ya kan? Oh, sudah, sudah ada yang kenal. Nih bener banget nih, dari Muhammad Ihsan, Kak Diajeng Anjal Nagakusya. Yang selalu update tentang I'm Connect, pasti udah nggak asing lagi dengan pembicara kita ini. Kalau CEO I'm Connect-nya kita, Kak Iqbal, kali ini giliran CMO-nya nih. Namanya udah tahu ya, Kak Diajeng Anjal Nagakusya. Betul nih teman-teman, ternyata udah pada tahu, udah pada kenal. Tapi sebelumnya, biar semuanya pada kenal, saya akan perkenalkan dulu pembicara kita. Kakak yang lahir di Jakarta pada 9 Januari 2000 ini, merupakan seorang First Graduate of Nutrition Studies dari Politeknik Kesehatan Jakarta II, seorang freelance MC, dan juga seorang model, dan pernah menjabat sebagai Putri Bahari Bengkulu 2019. Keren ya? Pengalaman kerja beliau, salah satunya sebagai Nutritionist at Emergency Hospital COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, pada Maret sampai April 2020, kemudian sebagai MCT Ambassador of MRT Jakarta pada Desember 2019, dan sebagai Kitchen Crew at Stackside Restaurant Agustus hingga Desember 2018. Selain itu, pengalaman organisasinya juga banyak banget nih. Pada tahun 2020 ini, diantaranya adalah sebagai Event Crew of Edutech and Scholarship Forum 2020, kemudian ada Steering Committee Festival Indonesia Bangkit 2020, sebagai HRD Jagon Event Organizer Januari 2020 sampai sekarang, kemudian sebagai Chief Marketing Officer Indonesia Millennial Connect 2020 sampai sekarang, kemudian Co-Founder and Finance Manager Karya Anak Millennial Foundation 2020 sampai sekarang, dan Founder Ruang Gizi Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman acting, yaitu sebagai Supporting Talent Shopee Baroka for Television Commercial and Digital pada tahun 2020, dan Supporting Talent Miniseries Pesantren Rock and Dude at SCTV 2020. Lalu, sebagai seorang Nutritionist, beliau juga memiliki pengalaman mageng loh, di Islamic Hospital Sukapura, Jakarta pada Januari sampai Februari 2020, dan Public Health Center at Kebayoran Baru pada Juli 2020. Keren banget ya teman-teman. Dari pengalaman-pengalamannya nih, nggak usah diragukan lagi kemampuan public speaking pembicara kita yang satu ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita, Kak Diajeng Anjal Naga Kusya. Halo, Kak Diajeng. Apakah Kak Diajeng sudah bersama kita? Halo, Aisyah dan teman-teman semua. Halo, teman-teman. Gimana kabarnya? Teman-teman, gimana kabarnya? Tuh ditanyain sama Kak Diajeng. Oh, kayaknya lah. Aisyah sendiri, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Kak Diajeng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Semoga dalam keadaan sehat-satunya semua. Selamat. Oh iya, selamat atas kelulusannya Agustus kemarin ya, Kak? Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih. Congratulations. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih, Kak? Oke, kalau untuk akhir-akhir ini, kan emang kemarin masih sibuk ngurusin Yudisium, Wisuda, dan lain-lain. Tapi untuk akhir-akhir ini sih sibuk di M-Connect, dan juga aku menjadi freelancer presenter di salah satu platform edukasi. Wah, keren banget. Nih, udah jadi MC di salah satu platform edukasi. Banyak banget nih, Kak, teman-teman di sini yang udah nggak sabar belajar dari kakak. Gimana, Kakak? Udah siap? Wah, siap banget dong di sini. Kita sharing bareng-bareng ya. Di sini karena aku juga masih belajar nih, jadi mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman di public speaking nanti boleh sharing-sharing juga. Aku... Screen materinya, Kak Diajeng. Oke, Kak Diajeng udah kelihatan materinya? Oke, udah kelihatan kok. Oke, terima kasih. Langsung aja nih, kepada Kak Diajeng, dia persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih udah menyempatkan hadir, berpartisipasi dalam Unconnect Academy, sampai dengan sesi terakhir. Ini bener-bener sesi terakhir ya, tapi keren banget sih nih, teman-teman. Masih pada semangat, ikut dari sesi awal sampai dengan sesi akhir. Nah, semoga ilmu-ilmu yang udah dibagikan sama teman-teman semua, mulai dari kemarin, ada Kak Yusriel, terus ada Kak Ilyas, ada Kak Iqbal juga, dapat bermanfaat. Masuk yang aku bagiin hari ini nih. Jadi, kita sharing-sharing aja ya. Oke, jadi kali ini kita membahas tema yaitu public speaking. Nah, mungkin di sini teman-teman juga banyak yang udah lebih ngerti ya, terkait public speaking, atau mungkin lebih berpengalaman. Jadi, aku di sini bilangnya sharing-sharing aja, nggak mau mengguri juga. Jadi, nanti kalau misalnya mau ada masukan, itu boleh banget. Oke, jadi ini kita akan membahas tentang public speaking. Oke, boleh di next, Kak. Kak Operator, next. Halo. Sudah saya next, Kak? Oh, udah di next. Tapi di layar aku, belum ke next. Kalau di layar teman-teman gimana? Sudah ke next di saya soalnya. Oh, gitu. Oh, no. Sama tuh. Katanya belum. Belum. Belum, Kak. Kalau enggak, coba diulang share screen-nya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya nih, aku mau nanya dulu nih, seberapa sering sih teman-teman itu berbicara di depan umum? Mungkin di sini kan banyak banget teman-teman yang mungkin emang udah terbiasa berbicara di depan umum, atau mungkin masih banyak nih yang malu-malu. Oh, nih. Ada yang bilang udah. Berarti di sini udah banyak ya teman-teman yang terbiasa untuk bicara di depan umum. Nah, lanjut nih kita ke tentang public speaking-nya. Apa sih itu public speaking? Jadi, public speaking ini adalah suatu bentuk komunikasi kepada kelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Nah, jadi sebenarnya untuk public speaking ini tuh nggak cuma kita jadi pembicara aja, tapi public speaking itu meliputi banyak hal, di mana seperti yang udah dituliskan di PPT, tujuannya itu untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan menghibur. Contohnya tuh kalau misalnya memberikan informasi, bisa jadi seorang presenter atau host, terus juga kalau misalnya teman-teman mungkin jadi pembicara, itu juga termasuk untuk memberikan informasi. Terus mempengaruhi juga itu termasuk sih. Nah, untuk menghibur nih kalau di dunia entertain, sebagai seorang artis, terus juga stand-up comedian mungkin, nah itu juga termasuk public speaking sih. Jadi, public speaking itu nggak selalu tentang jadi seorang pembicara. Nah, banyak banget sih sebenarnya public speaking ini konteksnya. Bisa jadi pembicara, moderator, host, presenter, stand-up comedy, terus juga penyanyi, itu menurut aku termasuk public speaking sih, karena kan berbicara atau menyampaikan sebuah komunikasi di depan sekolah orang banyak. Oke, boleh lanjut. Nah, ini yang tadi udah aku tanyain ke teman-teman, seberapa sering sih kalian berbicara di depan umum? Nah, mungkin tadi udah banyak yang jawab. Berbicara di depan umum, mengimplementasikan public speaking-nya. Oke, boleh lanjut. Oh, nih, ada yang bilang untuk disuruh maju ke depan buat mimpin. Nah, itu juga termasuk public speaking, jadi nggak selalu di depan orang ribuan. Itu sebenarnya di depan sekompok orang, 10 orang, 20 orang itu udah termasuk public speaking. Nah, kenapa sih kita tuh harus menguasai public speaking? Nah, yang pertama nih, banyak banget orang sukses yang berawal dari good speaker. Seperti yang udah kita lihat ya, banyak banget nih orang-orang yang sukses, motivator, influencer, ataupun entrepreneur, pokoknya semua di bidangnya tuh rata-rata, mereka yang sukses itu berawal dari good speaker. Jadi, mereka tuh bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik. Nah, di sini makanya kita diharuskan untuk menguasai public speaking. Nah, selanjutnya tuh perkembangan zaman dan teknologi. Sekarang nih emang udah berkembang ya, zaman tuh udah di era yang, era 4.0, bahkan sekarang hampir udah masuk 5.0. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa mengasai skill public speaking karena apa. Contohnya nih kayak sekarang, lagi era pandemi gini, apa-apa sebuah online. Kita kan harus bisa adaptasikan. Mungkin banyak teman-teman di sini yang kuliah online, atau mungkin tadi ada yang bilang ngisi webinar online dan macem-macem. Nah, hal-hal tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut kan pasti, apa ya, pastinya kita berbicara di depan orang-orang gitu loh. Jadi, ya kenapa kita harus menguasai public speaking? Ya karena itu, karena perkembangan zaman dan juga teknologi. Terus juga tuntutan profesi. Nah, untuk profesi ini, nggak selalu orang-orang PR aja yang harus bisa public speaking. Nggak cuma anak-anak komunikasi aja yang harus pinter public speaking. Apapun background kalian, jurusan apapun, kuliah dimanapun, menurut aku sih harus bisa public speaking. Contohnya ya, kayak aku nih, aku di sini lulusan gizi. Jadi, seorang ahli gizi, bukan dari background komunikasi, bukan orang komunikasi, tapi sebagai ahli gizi, aku harus bisa menguasai public speaking. Kenapa? Karena ahli gizi di sini tuh dituntut untuk bisa menyampaikan sebuah penyuluhan di depan masyarakat, terus harus bisa ngasih counseling, dan lain-lain. Nggak cuma ahli gizi aja sih, hampir seluruh profesi sih menurut aku. Bener nggak sih? Mungkin di sini teman-teman yang, pokoknya menurut aku sih di segala jurusan sekarang emang dituntut harus bisa menguasai public speaking. Kayak psikologi, terus juga, pokoknya banyak deh hampir semua, semua profesi, semua profesi itu menguasai public speaking. Oke, boleh lanjut. Nah, apa aja sih manfaat dari public speaking? Di sini, sebenarnya tuh manfaatnya banyak banget, tapi di sini aku akan mengaparkan lima manfaat dari public speaking. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Pasti dong, kalau misalnya ngomong di depan umum, pasti rasa percaya diri kita pasti meningkat. Yang kedua, membuat orang lain senang mendengarkan. Apalagi kalau misalnya, kita ngomongin hal-hal yang emang sesuai sama passion kita dan sesuai sama apa yang disukain sama audiens kita. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Karena di sini public speaking ini mengasas soft skill kita. Nah, terus juga membuat berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan untuk memimpin. Karena seperti yang udah kita lihat ya, banyak banget di sini, nggak banyak banget sih ya, emang hampir semua pemimpin itu harus bisa public speaking. Iya kan? Nah, misalnya, kalian memimpin sebuah komunitas, organisasi, atau apapun itu, ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian dituntut harus bisa public speaking, karena pastinya kalian menyampaikan sesuatu di depan orang banyak, kan? Di depan anggota-anggota kalian, di depan partner-partner kalian. Oleh karena itu, sebenarnya public speaking ini tuh mengasah dan meningkatkan kemampuan untuk memimpin juga. Jadi, public speaking-nya dapat, leadership-nya juga dapat. Oke, boleh lanjut. Nah, mitos atau fakta? Yang pertama nih, kemampuan public speaking hanya untuk yang memiliki bakat. Menurut aku sih ini mitos, karena faktanya, kemampuan public speaking ini dapat kita kembangkan melalui berlatih dan praktik. Jadi, jangan percaya nih kalau misalnya ngeliat orang, ih, dia keren ya, pede banget, dia tuh pede banget, dia tuh jago banget ngomongnya, kok dia bisa sepede itu sih di depan umum? Nah, itu sebenarnya bukan berarti dia tuh punya bakat, tapi karena dia mau berlatih dan terus mempraktikannya. Jadi, di sini teman-teman semua tuh punya potensi untuk bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi, di sini public speaking ini dapat dikembangkan ketika kita mau berlatih dan juga mempraktikannya. Jadi, kalau misalnya ada yang ngomong, ini orang public speaking itu karena dia punya bakat, itu salah banget sih menurut aku. Jadi, teman-teman di sini semua aku yakin bisa untuk public speaking asal kita mau berlatih dan juga mempraktikannya. Sering dengarkan ya, quotes bisa karena terbiasa. Nah, itu sih salah satu prinsip aku juga. Ketika kita mau mengesai suatu hal, kita mau menekuni suatu hal, kita harus membiasakannya, kita harus terus latihan, terus belajar, dan mempraktikannya. Gitu. Jadi, buat teman-teman di sini harus tetap semangat, latih terus kemampuannya, apapun itu, nggak cuma public speaking aja supaya bisa meningkatin skill kalian. Oke, boleh lanjut. Nah, hal-hal apa aja sih yang membentuk seorang itu menjadi good public speaker atau public speaker yang baik. Yang pertama, proses belajar. Namanya, kita mau menjadi seseorang public speaker yang baik, nggak cuma public speaker aja sih. Semua apapun itu, apapun yang kita mau, pasti kan harus kita pelajari dulu. Sama halnya nih, dengan menjadi seorang good public speaker. Kita harus terus belajar, kita harus menekuni proses belihan, kayak yang tadi aku bilang. Terus juga harus didukung sama lingkungan yang kondusif. Kayak contohnya, kalau misalnya teman-teman di sini mau menekuni public speaking, cobalah untuk cari mentor yang emang dia itu pro di public speaking atau punya pengalaman-pengalaman lebih terkait. Selain itu, juga bisa teman-teman cari wadah pengembangan diri yang berfokus pada public speaking. Kan di sini banyak banget ya komunitas-komunitas kepemudaan yang berfokus untuk meningkatin skill, komunikasi, dan lain-lainnya. Nah, di situ teman-teman bisa cari ilmunya dari situ. Jadi, lingkungan itu juga berpengaruh banget. Jadi, tiga hal ini, proses belajar harus juga sering-sering berlatih dan juga didukung dengan lingkungan yang kondusif. Nah, ini nih, kendala utama ketika berbicara di depan umum. Siapa yang sering cemas di sini? Kira-kira nanti gimana ya? Bisa nggak ya? Takut salah deh, dan lain-lainnya. Ayo siapa yang sering ngerasa nervous kalau misalnya mau ngomong di depan umum? Nah, sama sih di sini aku juga pernah merasakan kayak gitu. Ngerasain nervous ketika mau ngomong di depan umum, ketika mau ngomong di depan orang banyak. Kalau menurut aku sih kecemasan ini merupakan hal yang wajar ya. Nah, terus apa aja sih penyebab dari kecemasan ini? Yang pertama, itu bisa jadi itu ada sebuah pengalaman pertama kita menyampaikan atau berbicara di depan umum. Bahkan aku sendiri pun yang ini nggak pengalaman pertama tapi setiap mau berbicara di depan umum pasti selalu ada rasa kayak sedikit nervous tapi ya lama-lama berkurang sih rasa nervousnya. Tapi ketika pas awal banget itu emang rasa nervousnya itu lebih tinggi. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang nggak pernah ngerasa nervous itu keren banget sih. Tapi mungkin tapi teman-teman yang suka ngerasa nervous ketika mau berbicara di depan umum itu hal merasakannya. Terus juga kedua yaitu suasana yang baru. Biasanya kan kalau misalnya kita berbicara di depan umum contohnya kayak jadi pembicara itu kan pasti suasananya beda-beda ya. Audiensnya beda-beda. suasananya itu pasti baru. Nah itu bisa salah satu faktor yang bikin kita nervous itu di situ sih. Nah terus juga selain itu merasa menjadi pusat perhatian. Benar sih namanya juga berbicara di depan umum pastinya diperhatiin banyak orang dong ya kan. Nah itu kadang kalau misalnya kita dilihat gimana nih dilihatin orang-orang jadi nggak beda deh gitu kan. Nah kalau misalnya kalian ngerasa kayak gini kalian jangan terlalu apa ya kalau misalnya banyak orang yang ngeliatin kalian kalian kalau bisa tuh tetap fokus sama satu titik jadi jangan sampai kontaknya berantakan dan malah bikin kalian makin nervous gitu. Terus penyebab kecemasan selanjutnya itu merasa berbeda. Mungkin kayak ngeliat pembicara-pembicara yang lain atau public speaker yang lain punya gayanya masing-masing terus kalian merasa berbeda dan disitulah muncul rasa nervous itu lagi. Nah terus penyebab yang lainnya ini adalah rasa trauma di masa lalu. Siapa nih yang pernah ngerasain trauma? Nah nggak cuman kalian doang guys yang pernah ngerasain trauma aku pun juga pernah ngerasain trauma jadi waktu itu temen-temen aku tuh ini aku sharing ya jadi waktu itu kan pernah jadi moderator di sesinya Festival Indonesia Bangkit memoderatori Mbak Najwa Sihab dan disitu aku bener-bener down banget sih karena posisinya ketika aku jadi moderator dan tanpa disangka-sangka ada kendala jaringan nah disitu bener-bener aku pertama ngerasa kurang maksimal terus langsung down karena nerima banyak komentar dari peserta di Zoom itu kayak gitu kan jadi tuh waktu itu aku salah ngomong gitu loh aku kira Mbak Nana yang sinyalnya jelek ternyata tuh sinyalku yang kurang bagus nah disitu aku ngerasa aduh merasa bersalah banget ngerasa down banget dan ya ada rasa sedikit trauma lah ketika mau moderatorin atau mau jadi pembicara nah disitu aku ngerasa trauma banget sih nah tapi disitu aku gak down terus malah aduh males deh gak mau lagi deh ngomong di depan umum nah aku gak kayak gitu tapi yang kemarin itu kita jadikan pembelajaran dan kita coba untuk belajar lagi gitu nah sebenernya untuk rasa trauma mungkin disini temen-temennya juga ada yang pernah merasakan nah rasa trauma itu wajar tapi kita harus tetap belajar dan terus semangat untuk tetap memperbaiki diri nah lanjut nah ini banyak banget temen-temen yang baru ingat nah kalian waktu itu ikut acara FIB ya iya jadi waktu itu bener-bener aku ngerasa down banget sih tapi ya itu kita belajar lagi terus perbaiki diri terus belajar nah lanjut gimana sih cara ngatasinnya cara ngatasin yang pertama kita tuh harus mempersiapkan dan melakukan latihan gak mungkin dong tiba-tiba kita mau ngomong di depan umum nih tapi kita gak nyiapin apa-apa kita bingung nih mau ngomong apa nah itu itu harus salah satu hal yang harus kita siapin juga sih jadi ini kayak aku contohnya mau nyampein materi ini aku mempersiapkan dulu dan aku pun juga latihan dulu ini kira-kira mau ngomong apa ya nanti cara penyampaiannya tuh kayak gimana dan lain-lainnya gitu jadi segala sesuatu itu harus dipersiapkan kayak yang tadi aku bilang juga kalian bisa belajar tuh dari siapapun dan dari kapanpun dari dimanapun dan kapanpun dan sama siapapun nah apalagi sekarang kan media pembelajaran tuh udah gampang banget di youtube itu banyak banget video-video belajar gimana sih caranya untuk ngomong di depan umum dan lain-lainnya nah teman-teman bisa pelajarin dari situ pokoknya harus persiapan diri dan terus banyak latihan terus yang kedua mencari pengalaman nah pengalaman ini penting banget sih karena ketika kita udah punya pengalaman pastinya kita bakalan lebih percaya diri karena kita udah ngerasa ini panggungnya kayak gini oh kayak gini ya ngomong di depan umum kayak gini ya ngomong di depan sekian ratus orang secara langsung oh gini ya rasanya ngomong di depan media atau hp atau laptop sebagainya kan sekarang lagi virtual nih jadi pengalaman tuh penting banget sih jadi teman-teman harus cari pengalaman terus belajar biar public speakingnya lebih meningkat terus yang ketiga melakukan kegiatan fisik nah ini mungkin bingung ya kok kegiatan fisik apa hubungannya ini jangan-jangan mentang-mentangka aja orang kesehatan malah penyeluhan lagi kayak gitu kok jadi kenapa kita harus melakukan kegiatan fisik yang pertama kegiatan fisik itu emang bagus banget kan untuk kesehatan terus juga itu memperlancar sirkulasi pernafasan kita jadi kan kalau misalnya nih kita ngomong di depan umum kita kan butuh nafas nah kalau misalnya kita sehat kita melakukan kegiatan fisik kita relaksasi terlebih dahulu itu bakal memperlancar kita kalau misalnya kita tuh mau ngomong di depan umum gitu terus yang terakhir itu adalah menganggap bahwa demam panggung itu adalah hal yang wajar nah sama nih kayak tadi sebelumnya nervous itu adalah hal yang wajar ya sama kayak demam panggung ini pun juga hal yang wajar jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ih gimana ya deg-degan itu adalah hal yang wajar tapi teman-teman jangan terus-terusan nervous harus tetap belajar demam panggung itu wajar tapi kita harus tetap belajar supaya kemampuan kita lebih baik dari sebelumnya nah lanjut hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan saat public speaking yang pertama itu variasi suara jadi suara kita tuh harus diperhatiin nih tinggi rendahnya suara terus pembacaannya intonasinya kayak contohnya kalau misalnya teman-teman posisinya lagi misalnya mau memulai doa itu kan pasti menggunakan nada yang rendah ya kan supaya lebih mat terus kalau misalnya mungkin teman-teman lagi masuk ke pembahasan yang semangat itu pasti nadanya tuh lebih tinggi nah itu sih harus diperhatikan variasi suara jadi jangan flat jangan yaudah gitu aja nah kalau misalnya suaranya flat gitu-gitu aja itu yang ada malah bikin audiens kita tuh ngerasa bosan gitu nah selain tinggi rendahnya suara kita juga harus memperhatikan artikulasi nih jadi harus jelas sih harus jelas ngomongnya jangan sampai orang bingung nih orang ngomong apa sih dari tadi kok gak jelas ya kayak I, U, E, O-nya tuh harus diperhatikan gitu nah itu balik lagi sih ke latihan jadi supaya terbiasa supaya ngomongnya jelas supaya audiens itu ngerti apa yang kita sampaikan kita harus sering-sering belajar dan berlatih oke terus selanjutnya itu ada ekspresi wajah nah ekspresi wajah ini penting banget sih menurut aku karena ekspresi wajah ini menggambarkan diri kita kan kayak misalnya kalau misalnya nih kalian nonton sebuah film atau kalian dengerin webinar tapi pembicaranya tuh mukanya flat atau mungkin kayak gak bersemangat pasti kaliannya juga males kan nah makanya disini tuh seorang public speaker itu harus memperhatikan ekspresi wajah sebisa mungkin kita tuh harus menampilkan wajah yang ceria supaya semangatnya atau cerianya tuh nular ke audiens gitu jadi ekspresi wajah itu harus ditentukan kalau bisa itu coba untuk tetap senyum sih menurut aku karena kalau misalnya kita sering-sering senyum itu bakalan meningkatin semangat juga sih by the way aku mau sedikit cerita nih soal-soal nah bener banget nih mimik, intonasi, dan gestur bener banget nih Kak Habib nih by the way aku mau cerita terkait ekspresi wajah jadi waktu tahun lalu tuh aku ikut sebuah kompetisi pemilihan putra-putri Bahari Indonesia nah disitu selain kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum kita juga harus bisa menyampaikan sesuatu itu sambil senyum jadi gimana caranya nih kita tetap terlihat anggun tetap terlihat good looking di depan para audiens di depan semua penonton jadi disitu aku latihan sih gimana caranya nih supaya kita ngomong tapi tuh tetap bisa senyum tetap bisa semangat dan lain-lainnya nah ini karena ekspresi wajah ini mempengaruhi banget sih mempengaruhi audiens kalau misalnya kita ekspresinya sedih atau ekspresinya kelihatan galak pastikan audiensnya juga ngerasa perang nyaman kan nah makanya disini ekspresi wajah itu penting banget pokoknya kalau misalnya biar lebih semangat biar lebih percaya diri coba untuk ketika kalian ngomong itu sambil senyum atau sambil ya kelihatan gigi dikit gak apa-apa lah itu itu menurut aku salah satu kalau itu sih pengalaman aku ya kalau misalnya ngomong sambil senyum ngomong sambil sedikit nyenyir kelihatan gigi itu bisa bikin lebih semangat dan ningkatin kepercayaan diri nah terus hal yang harus diperhatikan itu setelah ekspresi pasti orang gak apa ya bakal bosen nih kalau misalnya ngeliat orang ngomong tapi cuman diem doang gini atau enggak cuman cuman main kontak mata aja nah itu itu sih yang harus diperhatikan selanjutnya gestur atau bahasa tubuh kayak aku gini nih ngomong sambil ini gini lah gayanya pokoknya gestur tubuh tuh mempengaruhi banget nah kalau misalnya ketika kalian berbicara atau offline kalau bisa tuh kalian coba untuk menguasai panggung jadi jangan cuman di satu titik bisa ya kalian sesekali jalan fisik kiri gitu nah itu apa ya bisa gitu pokoknya kalau misalnya kalian lagi maksa nah kayak yang tadi nih moderator kan juga udah contohin nih nyapa dulu nih audiensnya sekedar tanya kabar terus boleh tanya dari mana aja dan lain-lainnya pokoknya boleh nyapa dulu nih para audiens nah mungkin mungkin kalau kalian disini posisinya sebagai moderator MC atau host itu kalau selain menyapa audiens kalian juga harus menyapa para tamu undangan dan pembicara gitu jadi jangan audiens aja pokoknya ya di sekeliling kalian ada siapa itu tetap kalian sapa gitu dan memberikan pujian tulus kepada orang-orang di sekitar nah selanjutnya mengajukan pertanyaan terbuka ya pertanyaannya ini bisa ya kan nih karena kita hari ini temanya public speaking terus dibuka dengan pertanyaan kalian tuh udah pernah public speaking belum sih atau mungkin seberapa sering sih kalian itu melakukan public speaking atau berbicara di depan umum nah ini bisa kalian coba ajuin saat membuka presentasi gitu nah selanjutnya itu mengutip pernyataan bijak nih maaf aku tak hipo itu harusnya pernyataan ya bukan pertanyaan jadi pernyataan bijak kayak contohnya gini kayak misalnya nih kemarin sesinya Mary Riana itu judulnya dare to dream big nah ini kan ngomongin soal mimpi nih nah kalian bisa coba hubungkan dengan pernyataan pernyataan bijak atau quotes-quotes yang berkaitan dengan tema kayak misalnya nih kalau kemarin pas aku moderaterin Mbak Mary itu kan ngomongin soal mimpi terus aku kasih quotes-nya dari Insinyur Soekarno gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit karena jika kalian gagal setidaknya kalian akan jatuh diantara bintang-bintang nah itu contohnya jadi kalian boleh kasih quotes sedikit ketika pembukaan supaya lebih tenang supaya audiens juga nyaman dan mulai terpancing sama topik hari itu gitu jadi itu tiga tips untuk membuka presentasi oke boleh lanjut nah udah setelah dibuka terus ketika menutupnya nih menutup presentasi dengan mengesankan tuh gimana sih mungkin ini nggak cuman moderator aja sih semuanya juga gitu kalau misalnya kita berbicara di depan umum ketika dibuka pasti kan ada ditutup nah tapi di tengah-tengahnya ada isi nih kalau tadi kan isinya udah aku jelasin ya gimana caranya ketika kita mau menyampaikan segala sesuatu di depan umum nah kalau terkait menutup presentasinya yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat ringkasan kayak contohnya ini seorang moderator ketika udah Q&A atau udah sesi talkshow bareng sama pembicaranya itu kalian boleh untuk membuat rangkuman atau ringkasan saat akhir acara atau akhir sesi jadi kalian ambil nih poin-poinnya apa aja sih yang tadi udah dibicarain apa aja sih yang udah disampaikan nah itu kalian buat ringkasan terus dibicarain di akhir di akhir sesi gitu terus selanjutnya membuat pernyataan memotivasi ini sama sih kayak yang tadi di awal kalau di awal kita kasih dengan quotes bijak terus juga disini kita kasih dengan pernyataan memotivasi nah pernyataan memotivasi ini bisa kita ambil dari isi yang apa yang kita sampein gitu nah terus kita bisa juga nih kasih tantangan untuk segera bertindak kayak misalnya sesi tentang sukses di usia muda di akhirnya tuh bisa kita tutup dengan kayak gini jadi gimana nih teman-teman udah udah siap kan untuk sukses di usia muda gitu bisa kayak gitu tuh jadi audiensnya juga ngerasa lebih semangat gitu dan lebih tertantang gitu jadi boleh kasih tantangan untuk segera bertindak buat para audiensnya nah terus yang terakhir adalah meminta audiens untuk mengerjak untuk meneriakan slogan tertentu atau bisa kita bilang sih kayak jargon ya jargon gitu kan kayak kalau misalnya ada acara apa pasti MC-nya ngasih tau nih jargonnya tuh kayak gimana nah itu boleh tuh kalian kalian implementasiin pas mau tutup presentasi gitu jadi supaya tetap lebih semangat gitu oke itu terkait untuk menutup presentasi supaya lebih mengesankan so are you ready to be the next public speaker nah itu aja sih teman-teman dari aku sharing-sharing terkait public speaking karena disini aku juga masih belajar jadi mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan atau kekurangan wih keren nih ya ready semua jadi harus siap ya harus bisa menjadi the next public speaker nah nanti bisa teman-teman pelajari kayak yang tadi aku bilang bisa coba cari lingkungan yang kondusif dan bisa belajar dari orang-orang yang lebih profesional oke oke itu aja dari aku nah mungkin selanjutnya ini ya ke moderator ya kakak moderator kita mau ke Q&A atau gimana nih wow keren banget tapi sebelum masuk ke Q&A ada hal yang menarik banget dari presentasi kakak tadi aku penasaran dong kan tadi ada tips-tips nih untuk mengatasi nervous aku mau tau tips nervous kak ala kak diajang sendiri itu gimana sih oke kayak tadi aku bilang ya nervous itu adalah sesuatu yang wajar jadi kalau misalnya kita ngerasa nervous hal yang harus kita lakukan pertama adalah tarik nafas sih kalau aku sih tarik nafas sebelum memulai pembicaraan tuh aku biasanya selalu untuk tarik nafas breathe in breathe out jadi kan lebih relax ya lebih relax jadi itu bikin nervousnya tuh berkurang gitu nervousnya berkurang setelah itu sebelum mulai untuk berbicara pastinya kita awali dengan doa gitu jadi itu sih dua tips dari aku kalau misalnya kita ngerasa nervous itu pertama harus kendaliin nih nafas kita harus kendaliin dulu nih emosi kita karena kalau misalnya kita itu nervous otomatis ditak jantung kita tuh mompanya bakal lebih cepet ya nah kita harus tenangin diri kita dulu nih sebelum kita ngomong di depan umum harus tenangin diri caranya itu coba kalian tarik nafas dalam-dalam terus jangan ditahan terus ya harus dibuang buang abis itu yaudah itu akan mengurangi nervous kalian gitu dan selanjutnya bisa kalian berdoa supaya ketika kalian menyampaikannya itu berjalan dengan lancar oke gitu ternyata tipsnya ala Kak Diajeng berarti teman-teman semua bisa bikin tips ala dirinya sendiri-sendiri ya Kak Yang iya dong harus bisa karena kan setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya kan kita tahu nih diri kita tuh kayak gimana atau mungkin ada yang kalau misalnya nervous itu harus nyanyi dulu kan ada tuh yang mungkin yang kayak gitu bener-bener bener-bener ini udah 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 ada yang gak sabar nih mau tanya dari tadi belum selesai belum masuk ke Q&A udah raise hand dari tadi bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand biar nanti di-approve sama operator ya ini ada pertanyaan pertama dari Kak Amrullah Kak Habib Amrullah bisa unmute dan open cam-nya Kak halo Kak Habib ya-ya-ya tes-tes tes oke masuk suaranya jadi untuk pertanyaan dari saya sendiri untuk dari saya itu judul berkait berbicaraan di depan di daerah sekali ya sesekali Jawa Kalim lupa disuruh mimpin doa cuman itu kalau Kak Habib Kak Habib boleh lebih dekat boleh dekat ke mikrofon lebih dekat mungkin karena suaranya agak agak terlalu jauh oh gitu masuk 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 halo-halo oh ya halo halo Kak Habib jadi iya jadi ya lo Kak bagaimana kita bisa lebih apa namanya kalau dalam berbicara di depan itu kan tidak terlepas dari yang namanya katakanlah seperti pemilihan diksi ataupun artikulasi nah dari pengalaman Kakak sendiri itu bagaimana mungkin bisa memberikan tips and tricks terkaitnya sekian oke gimana Kak Diajeng boleh langsung dijawab oke Kak Habib makasih oke jadi terkait nah jadi terkait pemilihan kata atau diksi ketika kita mau menyampaikan sesuatu di depan umum pertama sebelum kita menyampaikan kan pasti kita udah tahu dulu nih kira-kira apa sih yang mau kita omongin kira-kira kita tuh mau bahas apa gitu kan kayak yang tadi aku bilang pastinya tuh kita harus mempersiapkan itu dulu sih jadi kita harus persiapkan terkait topiknya tuh kita mau bahas apa aja jadi sebenarnya untuk pilihan katanya tuh bisa udah kita siapin dari sebelum-sebelumnya sih gitu nah terus juga kita bisa mulai latihan setelah kita udah persiapkan terkait pemilihan katanya dan lain-lainnya kita udah tahu topiknya apa mau membahas apa nah lanjut nih kita coba untuk latihan nih kira-kira kalau misalnya kita ngomong terus intonasinya tuh begini cocok gak ya gitu jadi itu sih dua hal harus dipersiapkan dan juga harus latihan tuh gimana Kak Habib sudah terjawab Kak gimana nih Kak Habib Insya Allah sudah terjawab ya berarti bisa dipersiapkan dahulu ya Kak jadi gak ujuk-ujuk langsung tampil gitu oke selanjutnya nih ada Kak Ardiansyah Kak Ardi dari Sulsel mau nanya katanya dalam public speaking apakah ketika kita membuat kesalahan gitu atau hal-hal yang di luar pikiran kita gitu Kak nah itu gimana tuh cara ngatasinnya karena kalau dipikir hal yang bisa membuat malu sih Kak apa yang bisa kita lakukan oke ketika kita melakukan kesalahan ya nah kita merasa malu nih aduh gimana dong kalau menurut aku sih pertama kita harus memaafkan diri kita sendiri dulu sih kita harus memaafkan diri kita sendiri harus menenangin dan harus yaudah maafin diri sendiri bilang ya gak apa-apa wajar ketika kita melakukan kesalahan tapi ya kita harus belajar lagi kita perbaiki gitu nah biasanya kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau kita malu itu pasti berdampak ke depannya kan kayak tadi nih cerita aku pas lagi moderatin Mbak Najwa itu juga aku ngerasain kayak gitu aku ngerasa bersalah banget aku ngerasa down ngerasa malu nah tapi gak boleh terus-terusan nih gak boleh terus-terusan down gak boleh terus-terusan trauma jadi kita harus belajar harus mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi supaya gak terulang gitu gitu sih kalau dari aku jadi buat temen-temen buat yang ngerasa mungkin ada kesalahan kalau misalnya lagi menyampaikan itu it's okay kan kita masih belajar gak apa-apa yang penting kita terus belajar berarti kesalahan itu yang ngelalu biarlah berlalu kita lanjut lagi balik fokus lagi ya Kak ya bener banget ini yang recent udah banyak banget langsung aja dari Kak Muhammad Zulfajri bisa di-unmute Kak oke udah masuk bisa langsung pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Mama Zulfajri dari Padang pertanyaan saya mungkin ini pengalaman pribadi sih Kak kalau untuk kalau dari saya sendiri kalau untuk kepecahan diri udah udah pecah diri ditampil di depan umum udah berangsur membaik gitu ya udah bisa lagi seistilahnya nah namun saya terkendala tentang kayak biasanya pas tampil gitu masih sering beli-beli-beli gitu Kak masih kayak rumuh-kumur-kumur gitu dan saya kan udah udah menyiapi materi namun beberapa kali saya pernah tampil di depan umum kadang masih suka berlibat gitu Kak gimana Kak asurusinya dari Kak Dajeng sendiri bisa langsung dijawab Kak Dajeng oke oke Zu keren banget nih berarti kalau soal percaya diri udah mantep ya udah gak perlu diragukan nih kalau soal percaya diri tapi tadi ada kendala ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu kendala di ini ya belibet ngomongnya atau mungkin artikulasinya yang kurang jelas gitu nah kalau menurut aku sih kalau misalnya udah dipersiapkan itu harus lebih banyak dilatih lagi sih kayak pertama sih kita harus tenang dulu karena gak bisa dipungkiri ya ketika kita mau menyampaikan sesuatu di depan umum pastinya tuh kita lebih apa ya lebih pastinya ada rasa deg-degan nah rasa deg-degan ini nih yang memicu kita pengen ngomongnya tuh cepat pengen ngomongnya tuh buruk-buru nah jadi kalau menurut aku sih kita harus tenangi diri dulu aku juga aku juga pernah aku ngerasain kayak gitu kayak lagi halo Kak Dajeng oke sepertinya ada kendala teknis halo teman-teman teman-teman apakah suara Kak Dajeng kedengeran enggak Kak enggak ya oke boleh minta tangan operator atau teman-teman yang bisa menghubungi Kak Dajeng oke Kak Dajengnya keluar dulu nanti masuk lagi ya nah itu tadi kalau ringkasan dari yang sebelumnya diatasi dulu nervousnya karena bisa jadi yang memicu berbicara cepat itu karena kita masih nervous jadi bisa pakai teknik breathing tadi seperti yang di kasih tahu sama Kak Dajeng atau yang lainnya teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand tapi bersabar 1, 2, 3, 4, 5 udah ada teman-teman yang udah ada 5 teman yang ngantri untuk raise hand atau yang belum bisa raise hand bisa tulis jawabannya bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya insya Allah kalau kita masih punya banyak waktu kita kasih ekstra nih biar pertanyaannya banyak karena kayaknya nih rata-rata pertanyaannya nih menurut pengalaman pribadi dan curhatan pribadi ya oke sambil menunggu dia aku mau dong satu teman-teman yang sharing pernah punya pernah punya pengalaman pernah punya pengalaman public speaking atau kita bacakan ya dari sini bacakan mana ya kita bacakan pertanyaannya terus teman-teman kalau misalnya punya solusi atau kira-kira bisa kasih tahu ke Kak ini yang bertanya bisa lah langsung chat di kalau komentar ini dari Kak Fatin Liana dari Lombok mau nanya nih Kak nih Kak bagaimana caranya kita mengatasi kondisi yang tiba-tiba ngeblank ketika presentasi apalagi ketika kita berbicara di depan orang yang lebih senior dari kita Kak ada yang punya ini ada yang punya solusi atau ada yang punya kira-kira kakaknya harus gimana nih gitu ada Kak nih dari Solehhan Cahyo Otomo boleh nih Kak Solehhan kasih tahu gimana sih caranya kalau dari tips-tips dari teman-teman semua karena saya sendiri percaya teman-teman di sini pasti sudah ada modal walaupun masih malu-malu masih merasa dirinya introvert tapi teman-teman di sini pasti sudah ada modal atau sudah punya pengalaman walaupun cuma satu atau dua kali oke ada tarik nafas katanya terus kita harus menyiapkan mind mapping sebelumnya biar lebih mudah nggak ngeblank biar nggak ngeblank di tengah-tengah gitu ya jadi sudah tahu sudah tahu rencananya harus bikin gimana kalau ada kalau ada kendala seperti ini harus melakukan gimana gitu Kak Aisyah ceritain pengalaman public spin Kak Aisyah dong aduh ceritain ya gimana ya gimana ya kalau saya tuh kasusnya sebenarnya karena disuruh jadi tumbal tapi mau-mau aja jadinya kecemplung deh nah Kak Diajang sudah kembali bersama kita nih halo Kak Diajang halo teman-teman aduh maaf banget ya ini kan aduh ini yang bikin aku kadang ngerasa down atau traumanya ulang lagi tuh gini oh Pak tenang tiba-tiba aduh kayak gini ya kayak tadi aku bilang ada aja gitu kendalanya cuman ya itu kita harus tetap tenang harus tetap belajar dan coba perbaiki oke tenang ini aku tenang kok disini semua apapun yang terjadi pasti menanti Kak Diajang semuanya oke boleh dilanjut belum selesai jawab pertanyaan dari Zul ya oke jadi tadi kan Zul terkait ini ya lebih ke artikulasi wah ini tarik nafas oke ini aku udah tarik nafas kok guys oke jadi terkait artikulasi pembicaraan kalau misalnya emang kita masih suka ngomongnya belibet kita bisa latihan sih nah yang menurut aku sih yang paling penting itu latihan vokal vokal tuh juga penting kalau misalnya kalian ada kendala di artikulasi latihan A-I-U-E-O tuh juga penting sih menurut aku latihan vokal jadi supaya lebih terbiasa supaya nanti ketika kita ngomong tuh lebih jelas dan gak belibet gitu karena ini aku sharing ya jadi waktu itu aku ikut teater nah di teater tuh belajar kayak gitu belajar vokal supaya ketika pas tampil ketika ngomong itu suaranya jelas terus juga intonasinya pas artikulasinya jelas dan lain-lain gitu jadi latihan vokal tuh juga penting sih gitu latihan yang basic-basic aja lu ngomong A-I-U-E-O gitu secara rutin itu juga bisa mengurangi kebelibetan kita gitu sih oke berarti bisa dicatat bisa latihan vokal artikulasi juga ya kak ya untuk memperjelas apa yang kita omongin oke semoga terjawab ya tadi kak siapa ya yang nanya ya aduh maaf banget nih lupa Kak Zul Kak Zul dari Padang yang aku kasihnya oh iya Kak Zul dari Padang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tengku Febrian halo Kak Tengku apa Kak Tengku sudah disini halo halo wah gak ada ini orangnya oh udah lower hand juga lanjut aja ya ke Kak Yoel Agustinus Kak Yoel adil Kak oke halo 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 Kak Yoel perkenalkan nama saya Yoel Agustinus dari Kutai Kartanegara Kalimantan pertanyaan saya kita lakukan agar audiens tidak merasa bosan atau ngantuk di tengah penyampaian dari kita terus yang kedua itu bagaimana penyampaian untuk penyampaian sesuai dengan maksudnya disini kriteria rentan usia gitu kan ada yang penyampaian public speakingnya mulai dari usia umur 16 sampai 40 atau 50 tahun itu kita meratakan semua public speakingnya jadi tips atau cara Kak Ajeng untuk cara kami menyampaikan sesuai rentan usia tersebut Kak terima kasih oke Kak Diajeng terdengar jelas warnanya oh masih di mute Kak Ajeng Kak Diajeng sudah di unmute oke 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 tadi pertanyaan yang pertama maaf maaf yang pertama aku ingat yang kedua biar gak bosan biar audiens gak bosan kalau misalnya kita ngomong di depan umum tuh kita bisa selipin intermezzo atau bercandaan gitu jadi jangan kaku-kaku terus jangan tegang-tegang terus jangan fokus sama materi terus maksudnya kita tetep fokus sama materi tapi kita selipin sama intermezzo atau bercandaan gitu lah biasa kan kalau misalnya kita anak-anak acara pasti tahu nih pasti kalau misalnya acara tuh ada icebreaking-nya ya kan nah boleh sama tuh ketika kita nyampein sesuatu jadi pembicara atau jadi moderator itu bisa juga kita adain icebreaking atau intermezzo gitu nah terus kalau misalnya emang kalian ada slogan atau jargon acara boleh tuh di tengah-tengah acara kalian minta teman-teman audiens untuk nereakin jargon itu jadi biar gak ngantuk biar tetap semangat dan lain-lain gitu jadi kalau misalnya tergantung ya ini pembawaannya kalau misalnya ketika pembawaan kita sebagai MC biar audiensnya gak ngantuk tuh biasanya MC udah megang nih list rundown untuk games-nya tuh apa sih biasanya tuh games-games yang simple-simple aja ya kan nah itu biasanya bisa tuh bisa dipakai ketika jadi MC atau moderator gitu kalau misalnya jadi pembicara mungkin nanti boleh kita selipin intermezzo atau lucun-lucun yang relevan sama topik kita gitu itu sih untuk yang pertama biar audiens tuh gak bosen kita boleh lah selipin-selipin bercandaan atau intermezzo gitu nah terus terkait tadi penyampaian sesuai dengan usia ya karena kita pertama harus tahu dulu nih audiens kita tuh siapa sih gitu ini aku balik lagi nih ya ini aku sharing pengalaman jadi disini kan aku lagi freelance presenter nih nah ada jadi anak bukan jadi anak SMP sih maksudnya bawain materi anak SMP sama bawain materi anak SMA pasti kan beda dong anak SMP kan masih ya masih unyung-unyulah masih remaja gitu anak SMA udah mulai dewasa nih nah ketika kita bawain itu kita harus tahu kan nih audiens kita tuh karakternya kayak gimana sih nah makanya harus kita sesuaiin misalnya kalau misalnya emang anaknya kecil atau ya masih anak SD atau SMP ya kita boleh lah agak sedikit childish sedikit juga gak apa-apa gitu jadi harus bisa menyesuaikan sih apalagi kalau misalnya yang anak-anaknya masih kecil-kecil banget tau TK gitu kan gak mungkin kita ngomong bahas serius ngomongin hal-hal yang serius ya kan pasti kita harus bisa ya ajak bercanda terus bisa harus bisa nyesuaiin sama mereka gitu gak apa-apa kita walaupun kita dewasa kita childishin itu gak apa-apa yang penting bisa masuk ke mereka gitu terus kalau misalnya emang udah masuk yang ke agak dewasa anak-anak SMA atau anak-anak kuliah itu boleh nih kita agak-agak serius tapi tetap santai biasanya kan kalau misalnya anak-anak SMA anak-anak kuliah SKSD gitu kan gak apa-apa kita SKSDin balik aja gitu biar asik nih kita asikin nih biasanya tuh anak-anak SMA gitu tuh gitu suka ya kita asikin aja jadi kita bawah santai gitu ngobrolnya lebih ya ke arah yang lebih serius gak apa-apa cuman tetap harus tetap santai gitu nah terus kalau misalnya udah yang agak lebih senior lagi nih itu sebenarnya aku juga ngerasa pernah nih ngerasa kalau misalnya ngomong sama yang lebih tua tuh takut salah juga ya nah cuman kalau misalnya kita ngomong sama yang lebih tua itu balik lagi sih sebenarnya kitanya harus santai jadi jangan terlalu dibawa tegang terus kita juga harus nyesuai nih kita ngomong sama siapa sih kita harus tahu dulu nih backgroundnya jadi kan orang tuh beda-beda ya ada orang yang emang dia itu orang yang suka bercanda emang orang yang santai ada juga orang yang serius atau orangnya tuh tegas gitu nah kita harus sesuaiin juga kalau misalnya emang dia kita tahu orangnya oh ini kayaknya orangnya tegas deh terus orangnya fokus nah kita yaudah kita gak apa-apa fokus aja jadi jangan nyelenehin ngomongin ke yang lain-lain tapi kalau misalnya emang orang tersebut santai terus bisa diajak bercanda yaudah gak apa-apa kita ajak bercanda sedikit gitu jadi kita kita sih harus bisa nyesuaiin mereka dan harus tahu backgroundnya mereka tuh gimana gitu kalau dari aku sih yang lebih menantang itu kalau misalnya ngajak ngomong atau ngomong di depan anak-anak kecil karena takut garing ya gak sih takut garing takut apaan sih kak gitu gak ngerti gitu sih jadi kita harus ya bisa nyesuaiin gitu gitu tuh kak Yowel gimana kak Yowel apakah sudah terjawab pertanyaannya sudah ya mantap terima kasih oke lanjut ke kak Fathien Liana yang udah raise hand sampai nulis pertanyaan di chat nih kak Fathien Liana apakah kak Fathien sudah bersama kita halo kak halo halo Fathien hai kak terima kasih ya udah dikasih kesempatan untuk bertanya langsung aja nih kak boleh oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Fathien Liana dari Lombok Nusa Tenggara Barat Waalaikumsalam gini kak dimana kan secara pengalaman pribadi saya juga pernah public speaking di depan orang banyak apalagi pengalaman semester 1 nih udah dikasih amanat dari kampus untuk memperkenalkan bagaimana si kampus itu ke adek kelas ke senior atau apa gitu jadinya saya pernah mengalami blank gitu saat presentasi malahan kita itu berbicara apa yang nggak kita omongin yang nggak kita omongkan gitu sebenarnya sebelumnya itu sudah memiliki persiapan gitu nah menurut kak diajeng nih bagaimana cara kita mengatasi blank ketika kita presentasi baik itu kita berbicara di depan senior atau adek kelas atau apa gitu baik kak terima kasih sama-sama boleh dijawab langsung kak diajeng oke makasih juga atas pertanyaannya kalau misalnya blank ya di depan umum atau di depan senior dan suara ada ini aku jadi ngomong suara gara-gara ada yang komen kak Fatin suaranya bagus banget salah fokus nih maaf nih nge-blank nih terima kasih terima kasih oke jadi terkait kalau misalnya kita nge-blank ya nah kalau misalnya kita nge-blank kita pertama balik lagi sih harus tenangin diri dulu nih aduh salah yaudah lah gak apa-apa kalau yang salah gak apa-apa tapi kita coba untuk lebih fokus lagi terus kita coba kita balik lagi nih ke topik pembahasannya tuh apa sih gitu dan jangan lupa kalau misalnya emang salah ya pastinya harus minta maaf dong gitu jadi ya mohon pengertiannya aja misalnya nih kalau misalnya emang salah ngomong di depan senior atau adik kelas ketika mau menyampaikan sesuatu bilang ya maaf tadi kakak salah informasi jadi harusnya tuh sebenarnya gini-gini gitu diperjelas juga kalau sebenarnya tadi tuh kita ada kesalahan ngomong gitu jadi intinya jangan sampai ada miskomunikasi sih gitu pokoknya tuh sih kalau misalnya ada nge-blank buru-buru nih aduh tadi nge-blank apa ya harusnya tuh apa langsung dipokusin lagi terus jangan lupa untuk minta maaf dan perjelas kesalahannya itu dimana dan koreksi sih harus dikoreksi juga gitu ini harusnya gini loh gitu gitu gimana Fatin sudah terjawab kak baik terima kasih kak gimana kak Fatin sama-sama sama-sama lanjut nih kak tadi ada kak Elisa udah raise hand tapi katanya dia belum bisa on cam jadi saya yang sampaikan aja ya perkenalkan nama saya Elisa Eka Putri Ani dari Jakarta maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena sinyal kak oke dimaafkan kak izin bertanya gimana tips agar memancing audiens untuk lebih aktif berdiskusi atau tanya jawab apalagi pesertanya itu orang dewasa yaitu bapak-bapak atau ibu-ibu kak gitu bisa kak langsung kak dia oke biar audiensnya aktif ya kalau misalnya kita mau audiensnya aktif kitanya juga harus aktif nih jadi dari kitanya dulu nih kitanya juga harus aktif untuk mancingnya sih bisa kita pancing dari topik-topik yang udah dijelasin sama pembicara kayak misalnya nih penyuluhan ke ibu-ibu atau apa kita tanya nih ibu-ibu gimana udah gak ngerti belum gitu terus bisa juga kita coba refresh atau kasih pertanyaan-pertanyaan terkait topik tersebut biar mereka tuh fokus gitu nah selain kita ngasih-ngasih pertanyaan kita juga boleh nih ngasih intermezzo kayak yang tadi aku bilang supaya gak ngebosenin kita boleh selipin deh tuh bercandaan sedikit atau game sedikit gitu biar lebih aktif gitu sih kalau dari aku intinya kita boleh pancingnya itu dari topik yang udah dibicarain sih kayak misalnya nih kita nih lagi ngomongin public speaking ya kan nah Aisyah mau biar audiensnya lebih aktif nah nanti Aisyah boleh mancing nih gimana coba tadi sebutin dong tiga tips untuk membuka presentasi itu apa aja sih gitu boleh di pancingnya tuh dari topik yang udah dibicarain gitu gitu berarti yang pertama kita harus aktif dulu biar seolah-olah tuh mentransfer energi gitu ya kak ya kepada audiens ya terus yang kedua bisa pancing pakai pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya lalu bisa diselingi dengan intermezzo gitu semoga terjawab ya semoga terjawab ya kak Elisa lanjut ini tadi ada yang resen tapi kok hilang ya kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat aja deh izin pertanyaan kak dari kak kak Mutiara Biyo Anisa Hamid kita sudah mempersiapkan segalanya saat presentasi dengan matang namun di tengah presentasi kita blank terlebih lagi ketika melihat audiensnya sebelumnya tidak pernah melihat presentasi kita mengapa hal itu bisa terjadi wah ini kok berarti ini ya kenapa nih pertanyaannya dan bagaimana cara mengatasinya terus yang kedua bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank karena audiens iseng mengganggu presentasi kita dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi seperti semula wah ini kelihatan dari pengalaman pribadi sekali ya oke ngeblank ya emang sih ke distrik ya kadang kita sama audiens nah kenapa sih hal itu bisa terjadi pertama mungkin bisa dari kitanya nih kurang fokus kitanya mungkin kita nyampein tapi mulutnya doang tapi pikiran kita kemana-mana nah itu biasanya tuh salah satu faktor yang bikin kita blank jadi kalau misalnya kita mau nyampein sesuatu jangan kita cuma nomongin aja tapi kita harus fokus juga nih apa sih yang mau kita sampein harus bener-bener terstruktur topiknya tuh apa aja dan sesuai sama kan kalau misalnya kalau misalnya kita mau presentasi udah jelaskan nih poin-poin pertama apa selanjutnya apa dan lain-lain nah kalau misalnya udah disiapin itu ya kalian harus tetap fokus sama poin-poinnya itu sih nah kalau misalnya tadi ke distrik sama audiens biasanya emang kadang audiens iseng ya kan nah ya kalau misalnya kalian bisa bercandain balik atau mungkin disapa sedikit itu gak apa-apa misalnya sapa dulu nih audiens yang tadi iseng kenapa sih nih iseng mau nanya apa atau mungkin boleh kita bilang gini oke kak nanti dulu ya sesi Q&A-nya belakangan gitu boleh kita gituin jadi supaya tetap fokus sama materinya dulu gitu jadi kalau untuk fokus sih ya emang kita harus fokus pertama kalau misalnya emang udah siap fokus terus jangan sampai ke distrik sama audiens sih gitu nah kalau misalnya emang ada audiens yang iseng gitu boleh kita perjelas untuk tahan dulu ya kak untuk komentarnya atau untuk Q&A-nya nanti kita ada sesinya nih kita masih dalam proses penjelasan gitu gitu sih dari aku gitu berarti fokus adalah kunci kak ya dan kalau misalnya sudah merasa terganggu sama audiens bisa tadi seperti kak yang bilang ditekankan atau ditegur gitu ya oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya udah ada yang ini resep lagi nih kak kusaini lalu kak kusaini apakah sudah disini halo kak terima kasih buat mbak Aisyah oh ini ke mute nih kayaknya oke kita balik lagi halo kak kusaini terima kasih buat mbak moderator iya halo sama mbak diajeng yang ini saya tanyakan by experience kak ketika saya presentasi itu ngomongnya terlalu cepat and then terus ketika audiens itu merasa bahwa apa yang saya omongkan itu kecepatan dan karena saya kecepatan itu biasanya saya merasa bahwa harus cepat selesai harus cepat selesai nah rasa-rasa harus cepat selesai ini bagaimana sih kak apa namanya cara mungkin ya meminimalisilah kak kan karena kalau kita presentasi itu harusnya menikmati penyampaian yang materi kita bukan malah kebebani di suatu apa yang kita sampaikan itu bahwa kita itu merasa terbebani harus cepat selesai harus cepat selesai gitu loh kak terima kasih gitu gimana nih kak dia aja nih oke kalau misalnya presentasi pengennya buru-buru selesai ya nah itu sebenarnya karena faktor nervous sih karena kurang percaya diri sih karena karena kalau misalnya kita udah percaya diri pasti kita bakal disantaikan jadi kalau dari aku sih pertama harus tingkatin dulu nih percaya dirinya terus kalau misalnya kalian udah menguasai materi yang kalian udah buat itu kalian sampai ini bisa lebih santai jadi biasanya kan kalau kita presentasi pakai powerpoint itu kan kita cuman nampilin poin-poinnya aja ya nah terus nanti sisanya tuh kita improve kita jelasin secara lisan nah bisa tuh kalian kayak gitu jadi poin-poinnya nih dijelasin di kalian improve gitu jadi gak cepat selesai dan gak pengen cepat-cepat selesai gitu nah kalau misalnya bisa juga misalnya nih di setiap poin itu bisa juga kalian undang interaksi sama audiens kayak misalnya aku nih tadi sebelum mulai public speaking nih aku bisa nanya dulu guys kalian tau gak sih public speaking itu apa gitu bisa dari situ sih coba undang interaksi ke audiens jadi kalau misalnya kita udah interaksi sama audiens pasti kan kita ngerasa lebih tenang terus abis itu boleh tuh lanjut kita jelasin nah untuk ke poin-poin selanjutnya juga kayak gitu jadi kalau untuk terburu-buru itu balik lagi sih ke kita karena itu kita yang kurang percaya diri atau kita lagi nervous nah untuk nervousnya ini kita harus nenangin diri dulu nih jangan nervous nih jadi jangan nervous harus tenang percaya diri terus kita kita fokusin lagi terkait detail-detail materi apa aja yang mau kita sampein terus setiap slide atau setiap poin yang udah kita sampein tuh bisa kita kita pancing audiens untuk interaksi bareng kita atau mungkin boleh kita selipin juga di setiap akhir slide atau setiap akhir satu topik itu bisa kita tanya gimana sampai sini udah paham belum gitu kalau misalnya udah paham yaudah boleh lanjut tapi kalau misalnya belum paham boleh kita coba jelasin ulang gitu jadi itu sih jadi kan gak terlalu terburu-buru juga terus juga audiens juga bisa ngertikan karena kan kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu ketika kita presentasi tujuannya itu kan kita mau menyampaikan pesan nah jangan sampai pesan ini tuh gak sampai nih ke audiens jadi itu sih yang harus ditanam di mindset pokoknya ketika kita presentasi gimana pun caranya kita harus bikin audiens ini ngerti apa yang kita sampein gitu jadi sebenarnya sayang banget kalau misalnya presentasinya buru-buru karena takut atau karena pengennya cepat-cepat selesai atau mungkin takut ditanya nah gitu jadi harus relax pede fokus gitu Kak Husa ini gimana Kak Husa ini ya terima kasih Kak jawabannya sangat membantu emang butuh jam terbang sih Kak untuk apa namanya gak selalu nervous sama prepare is the king ya Kak bener gitu ya Kak benar-benar semangat Kak Husa ini semoga lancar ke depannya semangat Kak oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Tasya tadi udah raise hand halo Kak Tasya halo Kak sebelumnya saya Tasya dari Subang maaf belum bisa on cam ya Kak pertanyaan buat Kak ini Kak misalkan kayaknya Kak sering kan jadi pemateri pemateri mengisi materi gitu dalam suatu acara nah berdasarkan pengalaman Kak ini apakah Kakak pernah ditanya oleh salah satu audiens dan Kakak tidak tahu jawabannya apa gitu Kak lalu apa yang Kakak biasanya lakukan Kak terima kasih Kak wah keren nih pertanyaannya gimana Kak diajak oke Tasya btw aku belum sering-sering banget kalau jadi pembicara ini masih belajar jadi masih belum terlalu expert juga nah terkait kalau misalnya ada audiens nanya terus kita nggak tahu jawabannya Alhamdulillah sejauh ini sih aku bisa mengatasi dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens nah tapi kalau misalnya teman-teman dapat kendala seperti ini ada yang nanya terus nggak tahu jawabannya boleh terus terang aja jadi jangan kita sampai salah jawaban karena kan takutnya yang ada malah nyampein informasi yang kurang tepat kan nah jadi kalau misalnya emang nggak tahu kita terus terang aja oh iya maaf terkait hal itu saya belum pelajari mungkin nanti mungkin nanti setelah ini akan saya cari tahu lebih lanjut terima kasih atas pertanyaannya mohon maaf untuk pertanyaan tersebut belum bisa saya jawab mungkin di sini teman-teman ada yang tahu jawabannya atau ada yang lebih ngerti gitu nggak apa-apa sih kayak gitu kita terus terang aja terus boleh juga untuk ajak interaksi teman-teman yang lain siapa tahu kan teman-teman yang lain lebih tahu nih jawabannya gitu gitu mana tadi Kak Tasya halo Kak Tasya masih di sini baik Kak terima kasih jadi kita tinggal kayak apa sih balik lagi ke audiens yang lain gitu ya siapa tahu ada yang bisa jawab jadi saling komunikasi dua arah gitu kan Kak benar terus terang aja sih nggak apa-apa oke terima kasih Kak Tasya lanjut nih Kak kita masuk ke pertanyaan dari Kak Arne ini lumayan menarik nih kayak ada tips nggak sih cara untuk meningkatkan skill public speaking khusus untuk kaum introvert kaum introvert kaum nih disebutnya kamu introvert ya sebenarnya kalau untuk tips public speaking dari kaum manapun menurut aku sih basicnya sama tipsnya juga sama dasar-dasarnya sama cuman mungkin kalau untuk yang introvert itu harus lebih ditingkatin latihannya ya supaya lebih percaya diri terus juga bisa lebih adaptasi sama lingkungan baru nah biasanya kan kadang suka nggak percaya diri nih apalagi di lingkungan baru nah itu sih nah terkait tips-tips untuk public speakingnya sih sama kayak yang tadi aku bilang kita harus persiapin dulu nih terkait apa sih yang mau kita omongin nah nggak terlepas juga dari latihan harus terlalu latihan nah mungkin untuk yang introvert bisa lebih di terbanyak lagi untuk latihannya gitu jadi harus bisa adaptasi dan ya itu supaya bisa lebih percaya diri itu karena kita bisa karena terbiasa sih jadi kaum apapun ketika kita mau meningkatkan skill nggak cuma public speaking aja menurut aku kita bisa karena terbiasa jadi harus sering-sering latihan harus sering-sering dipraktekin harus sering-sering belajar gitu berarti kebiasaan itu perlu banget ya Kak jadi pembiasaan ini belum ada yang reason lagi kita lanjut lagi dari kolom chat dari Kak Faros Givari bagaimana caranya meningkatkan kualitas public speaking pemula agar tidak ragu-ragu gimana Kak oke biar nggak ragu-ragu kita nggak boleh meragukan diri kita dong pastinya kita harus percaya diri kita harus nunjukin bahwa kita bisa loh kita tuh bisa untuk ngomong di depan umum kita bisa percaya diri gitu pertama sih kita harus ngeyakinin diri kita sendiri sih karena kalau misalnya dari awal kita udah ragu duh ngomong nggak bisa nggak itu justru ke depannya malah yang ada makin nggak percaya diri tuh kalau misalnya kayak gitu jadi pertama kita harus percaya diri dulu nih pertama di mindset sih menurut aku mindset tuh penting banget jadi tanamkan di pikiran kita bahwa kita tuh bisa kita tuh yakin kita harus yakinin dulu pasti keraguan itu akan memudar dengan sendirinya gitu jadi harus yakinin diri sendiri dan tetap positive thinking sih oke ragu pada diri sendiri dan positive thinking maka keren banget nih Kak teman-teman yang mau tanya langsung mumpung ada Kak Diajeng bisa langsung raise hand karena kapan lagi kita belum tahu lagi nih ketemu Kak Diajeng kapan sebelum itu ada Kak Aldia Aldiano tapi tahan dulu kita lanjut dulu dari Kak Reni dari Medan nih di chat izin bertanya kita sebagai speaker nih setelah selesai presentasi atau memberi materi pasti biasanya kan ada sesi tanya jawab nih Kak nah ketika kita ditanya dengan pertanyaan sulit atau tidak tahu jawabannya apa yang sebaiknya harus dilakukan kurang lebih sama seperti tadi ya Kak ya benar-benar terkait pertanyaan sulit ya atau gak bisa kita jawab sama sih yang kayak tadi aku bilang tapi kalau misalnya emang teman-teman tahu sedikit jawabannya atau tahu terkait hal itu boleh teman-teman jelasin sedikit aja yang teman-teman tahu jadi kalau misalnya emang cuma taunya sampai di situ ya gak apa-apa terus terang aja boleh dijelasin ke teman-teman oke jadi setertahu saya sepengetahuan saya atau dari buku yang saya baca ini loh teman-teman gitu boleh dijelasin nah terus nanti kalau misalnya emang teman-teman gak tahu lagi terkait detailnya itu boleh terus terang aja gak apa-apa gitu jadi it's okay kalau misalnya emang teman-teman belum tahu nah itu bisa jadi pembelajaran teman-teman tuh untuk selanjutnya kalau misalnya mau ngisi acara dan lain-lainnya gitu boleh jawab boleh jawab sepengetahuan kita aja jadi jangan sampai kita malah dimilai so tahu gitu jadi it's okay kita terus terang aja apa yang kita tahu nah gitu improve is okay gak apa-apa kita improve cuman harus tetap sesuai sama pertanyaannya sih gitu gitu oke semoga terjawab ya kak tuh ada kareni lanjut ke kak Alino Wildan nih bisa unmute halo kak Alino halo kak Selamat malam halo Alino warahmatullahi wabarakatuh saya gak usah gak usah pakai video kak ya oke gak apa-apa tapi sebentar kak bisa gak ya oh bisa kak oh iya malam kak jadi disini kan saya mau tanya tentang kayak public speaking public speaking menurut saya kan luas nih kak ada kayak kita memberikan materi di depan salah satunya kemudian ada yang MC kak yang saya tanyakan adalah saat kita halo 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 kak Alino nge-freeze nih ini kak ya ada dengan hal yang seperti itu membedakan atau cara kita public speaking biar bisa tahu formal dan informalnya kadang kan kalau orang-orang yang baru belajar di dalam suatu public speaking kalau kita mau berbicara di MC di segi formal kan kita harus bisa memosisikan diri sebagai orang yang formal kan tapi kan kita juga harus berbaca jadi menurut kakak itu bagaimana sih pandangan kakak di antara kedua hal ini menurut kakak yang kedua apakah waktu kakak public speaking apakah kakak pernah merasakan rasa nervous di diri kakak sendiri dan jika kakak pernah merasakan apakah yang kakak lakukan saat hal itu terjadi terima kasih kak terima kasih wah kak diajengnya kemana ya kayaknya ada kendala lagi nih kak dino boleh diulang sekali lagi enggak tadi tempat terputus jadi ada beberapa kata-kata yang hilang oh iya kak inti-inti pertanyaannya gimana oh dari yang yang pertama itu saya ingin tahu bagaimana pandangan kak diajeng diantara kedua hal di wah ngepres lagi di public speaking yaitu di public speaking MC kan ada MC kan ada formal dan ada informal nih kak saya ingin bertanya kepada kak diajeng bagaimana sih pandangan kak diajeng di dalam menangani hal yang seperti itu kemudian untuk yang pertanyaan kedua apakah kak diajeng pernah merasakan nervous saat kakak disitu melaksanakan public speaking dan jika kakak pernah hal-hal apa yang kakak lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nervous tersebut karena kan rasa nervous itu menurut saya kadang kita mungkin waktu mau maju ini belum merasa akan tapi saat dipanggung tiba-tiba merasa mengkaki kesemutan dan sebagainya seperti itu sih kak makasih kak oh gitu oke dek kita sambil tunggu kak diajeng ya oke ya siap oke kita tahan dulu pertanyaan dari kak Aldino kita masuk ke pertanyaan tadi siapa nih yang udah nanya kak Lukman Paris bisa di unmute kak Aldino sama kak Lukman apa tetap raise hand ya jangan di lower hand dulu kan nanti saya akan call back gue tanya langsung lagi ke kak diajeng kalau misalnya kak diajengnya udah masuk lagi kak Aldi eh kak Aldi kak Lukman iya selamat malam kak Aisyah selamat malam wah jumpa lagi nih sama kak Lukman iya boleh langsung pertanyaannya oke jadi pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan public speaking kalau selama via zoom sekarang ini kalau sekarang kan lagi pandemi kan otomatis kan apa-apa lewat zoom ya kalau misalnya saya presentasi atau apapun lewat zoom nah yang saya jadi pertanyakan itu kadang kalau misalkan saya buat suatu video atau dari zoom itu kan kalau public speaking setahu saya selain selain bahasanya harus lancar ya pembahasannya harus lancar harus ada ekspresi muka juga kadang juga harus didukung dengan pergerakan tangan juga buat menunjang public speaking nah tapi kalau setiap kali saya lihat video saya video di zoom saya atau video buatan saya gitu kalau saya lagi presentasi kadang tuh saya justru berusaha untuk berekspresi tapi malah terkadang kayak berlebihan tuh kak kalau ngeliatnya tuh saya ngeliat video saya sendiri aja tuh kadang suka ih kok kayak cengengesan gitu kalau saya tuh ngeliatnya tuh ya nah tapi saya tuh kenyataannya berusaha supaya public speaking saya tuh pada saat saya ngomong presentasi saya tuh berekspresi dan itu menarik audiens menarik perhatian audiens karena saya bersemangat gitu tapi kalau saya lihat video saya sendiri oh kesannya kayak cengengesan gitu malah nah saya pertanyaan saya saya meminta pendapat terkait gimana public speaking yang bagus dengan ekspresi dan ditunjung pergerakan tangan yang bagus gitu kadang kan tangan juga mendukung ya supaya terlihatnya lebih bagus lebih kompak gitu dengan apa yang diucapkan gitu kak oh gitu berarti tadi pertanyaannya kalau via zoom latihannya via bikin video nih kan ngerasa harus lancar sama pakai gestur berusaha berekspresi tapi kakaknya sendiri merasa berlebihan gitu ya iya betul gimana yang bagus yang tepat gitu menurut kak oke oke tahan dulu ya kak Lukman kita balik lagi ke pertanyaannya kak Aldino tadi halo kak Diajang apakah kak Diajang sudah disini halo maaf ya aduh tadi aku minta maaf banget nih keluar lagi ya ampun gimana tadi kak Aldino kak Aldino tadi nanya nih kak ingin tahu pandangan public speaking kan ada formal atau informal terus pandangan kakak dalam menangani hal seperti itu tuh gimana terus yang kedua apakah kak Diajang pernah merasakan nervous saat public speaking dan hal apa yang dilakukan oleh kakak gitu kurang lebih kayak gitu pertanyaannya oke terkait formal dan informal ya nah kalau misalnya kita mau membawakan sebuah acara atau menjadi seorang pembicara di suatu acara pastikan kita tahu nih ini acaranya formal atau informal ya gitu pertama kita bisa tanya ke panitianya atau mungkin kalau misalnya teman-teman panitia sebagai panitia pasti teman-teman tahu dong ini kira-kira acaranya itu dibawainnya akankah formal informal atau mungkin semi-formal gitu jadi pertama harus tahu nih emang konsep acaranya itu seperti apa sih gitu misalnya nih kalau misal kalau contoh mungkin kalau di seminar-seminar yang resmi itu kan formal ya nah kalau misalnya emang itu formal harus bisa kita sesuaiin sih mulai dari pembukaan terus cara menyampaikan sampai dengan nutupnya itu ya kalau bisa kita tetap tetap formal nah kalau misalnya emang informal atau mungkin semi-formal itu bisa kita sesuaiin juga gitu jadi kalau untuk lebih ke konsep acara ya kalau konsep acara pastinya kan kita udah tahu nih nanti itu acaranya bakal gimana itu bisa kita sesuaikan sih gitu terus tadi nervous ya nervous aku pernah nervous atau enggak jawabannya adalah pernah pernah kok aku nervous bahkan walaupun mungkin udah beberapa kali public speaking udah beberapa kali ngomong di depan umum tapi ya ketika mau ngomong di depan umum lagi tuh pasti ada sih rasa untuk dek-dekannya cuman ya ketika pengalaman pertama sama pengalaman selanjutnya tuh pasti berbeda misalnya nih baru pertama banget itu pasti nervousnya lebih lebih nervous sih dibandingkan pengalaman-pengalaman selanjutnya gitu jadi balik lagi sih tadi aku bilang nervous itu wajar cuman ya jangan terlalu sering-sering nervous kalau misalnya teman-teman udah ada pengalaman harusnya bisa lebih percaya diri dan nervousnya pasti lebih berkurang gitu gitu Kak Aldino gimana Kak Aldino apakah sudah terjawab baik Kak terima kasih Kak Diacing atas jawabannya Alhamdulillah sudah membantu apa yang saya risaukan Kak oke terima kasih Kak Aldino kita lanjut ke Kak Lukman ya Kak tadi pertanyaannya Kak Lukman ini suka latihan nih via Zoom kadang kalau bikin video itu kan merasa kita tuh harus lancar terus pakai gestur terus berusaha berekspresi tapi Kak Lukman sendiri kalau misalnya melihat lagi video video diet dia tuh merasa berlebihan gitu Kak gimana tuh Kak kira-kira oke kalau misalnya yang ngerasa berlebihan ya gesturnya ini kok banyak gerak gitu itu bisa kita batasin sih kita bisa kurangin mungkin itu dari kebiasaan sih ya mungkin karena kita terbiasa emang banyak gerak terbiasa untuk aktif bergerak atau gestur tubuhnya udah biasa kayak gitu mungkin kita bisa kurangin pelan-pelan sih jadi emang kalau untuk mengubah suatu kebiasaan tuh emang susah jadi harus pelan-pelan misalnya nih di setiap ngomong tuh selalu gerak nah nanti boleh itu dikurangin oh mungkin nanti pas pembukaan gerakannya lebih sedikit aja kali ya gitu atau nanti mungkin boleh dikurangin pas saat penyampaiannya gitu sebenarnya kita kurangin aja sih kita kurangin kuranginnya tuh juga pelan-pelan gitu jadi jangan langsung tiba-tiba berubah nanti kan pasti orang aneh juga kan nih kok biasanya banyak gerak kok jadi berubah nih jadi kalem lebih diem gitu kan itu malah jadi aneh sih menurut aku jadi untuk ngubahnya itu ya pelan-pelan di kita kurangin kira-kira mana sih di bagian mana nih yang berlebihannya misalnya oh pas lagi di isinya atau pas lagi nyampein materinya tuh terlalu berlebihan nah mungkin bisa kita kurangin disitu gitu sih Lukman jadi boleh dikuranginnya sedikit-sedikit gitu tapi menurut aku gestur tubuhnya aktif tuh bagus ya cuman kalau misalnya mungkin Lukman ngerasanya terlalu berlebihan boleh dikurangin sedikit-sedikit gitu Kak Lukman gimana oke Kak terima kasih Kak Dihajeng sama-sama oke ini ada Kak Fatin Liana kayaknya tadi udah nanya Pak belum ya atau beda beda Fatin itu Kak Fatin mau tanya lagi kali ya halo Kak Fatin boleh-boleh ya halo Kak oh iya tadi udah nanya tapi penasaran lagi nih mau nanya lagi gitu boleh ya boleh silahkan lanjut tapi maaf Kak ya nggak bisa on camp karena jaringan lagi buruk pakai WIP soalnya oke silahkan Fatin nah disini kan pertanyaan saya itu gini kan misalnya disaat kita presentasi kan kita ini sudah presentasi ngomong ini segala macem nah sampai akhirnya kan disampai sesi selesai selesai presentasi nah akan tetapi disini setelah kita selesai menyampaikan presentasi atau materi apa yang sudah kita sampaikan tapi pada akhirnya audiens itu kayak nggak mau bertanya gitu kayak diem aja gitu mungkin mereka udah ngerti atau enggak gitu nah menurut Kakak nih bagaimana sih cara kita memancing audiens untuk bertanya gitu sama kita biar apa kondisi atau keadaannya itu nggak garing-garing banget gitu biar ada timbal balik lah gitu oke Kak terima kasih terima kasih juga boleh Kak langsung Kak oke terima kasih Patin jadi balik lagi soal audiensnya audiens yang emang kadang-kadang tuh audiens itu ada yang pasif sih ini nih emang yang kadang bikin kita bingung nih sebenarnya ngerti atau atau gimana gitu jadi kalau misalnya emang audiensnya kurang aktif pasif gitu kita sebagai pembawa acara atau mungkin sebagai pembicaranya bisa itu sih kita undang kita yang mulai pancing kita undang interaksi sama si audiens ini kayak yang tadi aku bilang misalnya nih kita coba tanya atau kita coba tes topik topik yang mana yang kira-kira mau kita tanyain ke audiens jadi kita review sih jatuhnya kayak kita review kita coba tanya nih emang tadi masih ingat nih teman-teman terkait topik yang ini coba kalau misalnya masih ingat coba disebutin dong gitu itu sih sebenarnya nggak harus dia nanya mungkin kalau misalnya dia nggak nanya itu berarti kan udah jelas nah mungkin boleh nih kita review kita review biar aktif biar ada timbal balik sama teman-teman audiens jadi suasananya tuh rame gitu jadi nggak harus selalu mereka nanya sih mungkin emang dia udah jelas kalau misalnya mau dia jelas kita undang interaksinya dengan cara seperti itu oke kak oke fatin bisa langsung diaplikasikan ya tips tips siap kak oke pertanyaan di kak fatin ternyata menutup sesi Q&A kita pada malam hari ini teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya semoga tadi sebagian besar sudah ada yang mirip-mirip ya pertanyaannya semoga kita bisa berjumpa lagi sama kak diajeng tapi sebelum kita menutup pertanyaannya nih ada hal menariknya nih pengen saya tahu nih kak kalau kakak dalam public speaking ada role model gak sih kak yang membantu kakak gitu mengambil tips-tips dari beliau atau mencontoh teknik-teknik beliau gitu oke role model public speaking aku ya role model public speaking aku sih salah satu sosok yang baru kemarin aku moderatorin Mbak Mary Riana narasumber yang kemarin tuh yang di isasi eduship itu beliau keren banget jadi pembawaannya enak terus juga setiap menyampaikan sesuatu pasti selalu ada aja kalimat yang bikin kita terus semangat atau memotivasi itu sih yang aku pengen jadi gak cuman sekedar kita nyampein aja gak cuman kita sekedar menjawab pertanyaan aja tapi bisa memotivasi lingkungan kita-kita gitu beliau sosok yang hebat banget salah satu role model aku sebenernya kalau role model aku banyak sih gitu ternyata wah keren banget role modelnya keren berarti pasti yang meng-copy atau yang berusaha mempelajarinya juga harus ikutan keren ya kak ya terima kasih kak dia aja izinkan saya untuk meringkas sesi kita pada hari ini ternyata nih public speaking itu modal dan merupakan keterampilan yang bisa kita pelajari bisa dikembangkan bisa dilatih dan tentunya harus dibiasakan hal-hal yang bentuk kita jadi good public speaker itu ada proses belajar berlatih dan lingkungan yang kondusif serta mendukung gitu nervous itu adalah hal yang wajar bisa jadi karena pengalaman pertama suasana baru merasa menjadi pusat perhatian merasa berbeda trauma masa lalu dan tidak siap tampil cara mengatasinya kita bisa persiapan dan latihan mencari pengalaman melakukan kegiatan fisik untuk memperlancar pernafasan dan menganggap demam panggung adalah hal yang wajar lalu hal-hal yang harus diperhatikan saat public speaking adalah variasi suara kita ekspresi serta gestur atau bahasa tubuh tips untuk membukanya membuka presentasi bisa dengan menyapa atau memberikan pujian kepada audiens termasuk lama undangan pembicara lalu mengajukan pertanyaan terbuka dan mengutip pernyataan pernyataan bijak atau coach-coach yang berhubungan dengan materi tersebut lalu menutupnya dengan membuat ringkasan pernyataan motivasi tantangan untuk segera bertindak dan yang terakhir meminta audiens meneriakan slogan tertentu atau jargon kalau tips tadi kalau lagi nervous bisa tarik nafas melakukan teknik greeting dan berdoa yang penting kendalikan nafas dan emosi dan stay positive itu ya kak ternyata kita sudah sampai di perhujung acara tapi sebelum acara ini selesai kak diajeng boleh kita foto bersama dahulu boleh dong yuk kita foto bersama yuk yeay teman-teman bisa on care bisa rapiin dulu jilbabnya rapiin lagi rambut-rambutnya sebelum saya kasih aba-aba biar operator screenshot kita ini sesi terakhir jangan sampai screenshotnya disesali nanti oke bisa on care semuanya oke satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga satu lagi deh satu dua tiga oke kak operator gimana udah bagus belum hasilnya kayaknya udah ya semoga udah ya oke terima kasih kak diajeng atas ilmunya pada malam hari ini oke terima kasih Aisyah dan teman-teman semua yang udah berpartisipasi di acara I'm Connect Academy ini semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat untuk ngikutin terus kegiatan dari I'm Connect semoga ilmunya berkat dan tentu sekali lagi seperti yang kak diajeng bilang teori-teori ini tidaklah cukup jika hanya dipelajari namun juga harus dipraktekan dan terus dilatih oleh teman-teman semua terima kasih kak diajeng atas ilmunya terima kasih semua semangat selamat malam selamat malam wah keren banget ya I'm Connect dari kemarin emang acaranya tuh keren-keren terus menginspirasi penuh ilmu baru apalagi I'm Connect Academy ini kita langsung dikasih satu paket tentang apa aja yang diperlukan terutama tentang apa yang ada di dalam koorganisasian selain itu selain kegiatan ini masih banyak loh kegiatan Indonesia Million Connect yang lainnya teman-teman update terus ya di sosial medianya I'm Connect dan gak terasa ya ternyata kita sudah berada di penghujung acara dan di penghujung materi I'm Connect Academy Back 1 karena setelah ini insya Allah kita akan berjumpa di pengukuhan pada tanggal 18 Oktober 2020 saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada bicara teman-teman peserta serta panitia menyelenggara I'm Connect Academy Back 1 bagi yang ketinggalan sesi sebelumnya bisa lihat di Youtube dan jangan lupa isi presensi dan upload resume biar kita tuh bisa lihat loh teman-teman mana yang benar-benar berkomitmen dan bisa lanjut ke tahap pengukuhan untuk kali ini izinkan saya untuk berpantun sekali lagi untuk menutup acara hari ini yang kemarin sudah request-request ikan hiu makan tomat saya kasih saat hari ini ikan hiu makan tomat tomat dimakan dengan perlahan 5 materi sudah didapat sampai jumpa di pengukuhan saya Aisyah Widia pamit undur diri maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya sampai jumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa screenshot sebelum keluar jangan lupa isi presensi dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!